Halo semua di sesi ini kita akan bahas tentang jenis-jenis kayu solid kayu solid ada macem-macem dan berat jenisnya juga beda-beda misalnya eboni dan ulin berat jenisnya 1,1 sampai 1,3 per meter kubik jati dan sonokling berat jenisnya 0,8 sampai 0,9 per meter kubik mahoni rembesi berat jenisnya 0,7 sampai 0,8 per meter kubik kayu yang berat jenisnya di atas satu artinya lebih berat daripada air jadi kayu tersebut akan tenggelam dalam air kayu seperti ini pertumbuhannya lamban kira-kira 0,4 cm per tahun sifat kayunya keras dan berat sedangkan kayu yang berat jenisnya di bawah satu artinya lebih ringan dari air jadi kayu tersebut akan mengambang di air kayu seperti ini pertumbuhannya sedang kira-kira 0,8 cm per tahun sifat kayunya keras tapi mengambang kita tahu tumbuhan yang memproduksi oksigen pohon yang masih muda memproduksi oksigen lebih banyak daripada pohon tua karena itu biasanya pohon muda tidak kita gunakan untuk produksi yang digunakan untuk produksi adalah pohon yang sudah tua sejak zaman Belanda pohon jati yang boleh ditebang adalah yang usia sudah mencapai 100 tahun diameternya kurang lebih 80 cm jati dianggap sebagai kayu yang paling sempurna karena satu jati tidak terlalu keras hingga mudah untuk dikerjakan dua seratnya lurus dan stabil tidak mudah berubah tiga memiliki kandungan minyak sehingga tidak akan dimakan rayap karena kandungan minyaknya makin sering kayu jati dipakai pola urat kayu pada finishingnya akan semakin timbul kesimpulannya makin lambat pertumbuhan pohon kayu makin padat dan kualitasnya makin baik untuk mendapatkan kayu yang seratnya lurus stabil dan tidak mudah berubah semakin tua pohon semakin baik kualitasnya Oke sampai di sini dulu untuk sesi ini Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya Terima kasih Terima kasih